Update Terakhir Hasil Tanding Babak 32 Besar BWF Denmark Open 2023 Hari Kedua Sudah ada 6 wakil Indonesia yang selesai bertanding hari ini dan tersisa 2 wakil Indonesia yang akan bertanding. Dari 6 wakil, hanya 1 wakil Indonesia di sektor ganda putra yang berhasil melaju ke babak 16 besar pada hari ini, yaitu ganda Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. 5 wakil yang harus terhenti langkahnya di babak 32 besar terdiri dari sektor tunggal putra, yaitu Jonathan Christie yang dikalahkan oleh wakil Cina Taipei, Chow Tien Chen, Tunggal Putri, Putri Kusuma Wardani dikalahkan wakil Cina, Chen Yufei, Sektor ganda campuran, Prafen Jordan dan Melati Daefa dikalahkan oleh wakil Cina, Chen Xing dan Chen Fang Hui, serta Rinov Rinaldi dan Bita Mentari yang dikalahkan oleh wakil Cina, Feng Yangze dan Huang Dongping, serta satu wakil ganda putra, Leo Karnando dan Daniel Martin yang dikalahkan oleh wakil Korea Selatan, Jin Yong dan Nasung Sen. Berikut rincian pertandingannya. Jangan lupa like dan subscribe channel Skorland. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Skorland. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.